Hari ini kita akan membahas tentang materi inventory management. Di mana materi inventory management ini akan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction, kemudian klasifikasi material, ABC analysis, kemudian cycle counting, perencanaan material, dan penilaian persediaan. Saya mulai dari logistic cycle, jadi di dalam logistic cycle ini merupakan siklus bagaimana material itu diminta oleh user. Ini dimulai dari adanya permintaan kebutuhan, saya lihat di sini, ini adalah permintaan kebutuhan, di mana permintaan kebutuhan ini dilakukan oleh user yang ada dalam perusahaan. Jadi user itu adalah bagian-bagian dalam perusahaan yang mereka punya budget. Bisa dari bagian produksi, bisa dari bagian transportasi, bisa dari bagian SDM, bagian IT, atau bagian yang lain. Nah sehingga permintaan kebutuhan ini masuk ke, di sini adalah perencana material. Jadi cek di master data, kemudian permintaan ini akan dianalisis oleh material kontrol atau perencana material, atau dalam hal ini adalah yang namanya inventory control. Nah sesudah dianalisis, kemudian nanti akan dihitung ya, dihitung berapa permintaannya, berapa stok yang ada. Kalau stoknya berkurang ya, tentu kemudian bagian perencana material akan minta ya, minta atau mengajukan PR atau purchase request ya, ke bagian pengadaan. Nah sehingga kalau kita lihat di sini bahwa, di sini adalah adanya MR. yang pertama, di sini ada permintaan ya, ini ada namanya MR, jadi material request ya, ada di sini adalah MR. Kemudian dari inventory ya, kita lihat ini dikelola oleh material planner. Nah ini memunculkan PR ya, purchase request, yang diterima oleh bagian pengadaan atau purchasing atau procurement. Kemudian bagian pengadaan akan melakukan proses sourcing, ya proses sourcing, di mana kemudian dipilihlah ya vendor atau supplier, aneh kata material atau barang itu dibeli dari luar. Nah sehingga ini akan keluar PO ya, purchase order, kemana ke supplier. Nah kemudian supplier atau vendor akan mengirim barang ya, mengirim barang ke bagian hudang, khususnya adalah receiving, shipping, jadi bagian penerima di hudang. Nah kemudian bagian penerima akan melakukan cek ya, akan melakukan pengecekan, membandingkan antara yang diterima dengan PO ya, delivery order dengan purchase order, kemudian dicek apakah sesuai dan seterusnya, nanti akan dibahas untuk diproses receiving di pengudangan. Kalau sudah sesuai, maka kemudian barang akan masuk ke hudang atau ke warehouse. Sebenarnya dari warehouse dikirimkan, ya dikirimkan distribusi transportasi ke user. Nah tentu pada saat dikirimkan, ya distribusi transportasi, mungkin juga di sini ada penghapusan ya, karena barang itu akan orang-orang. Kemudian dikirim ke user. Nah sehingga barang sudah diterima user dan satu siklus ini disebut sebagai logistic cycle ya, jadi siklus logistik yang umumnya terjadi pada perusahaan. Nah kita akan masuk ya, kita akan masuk ke materi inventory, jadi nanti untuk materi pergudangan penerimaan akan kita bahas sendiri ya, di dalam materi pergudangan, kemudian master data material inventory control akan kita bahas di materi untuk inventory. Pengadaan akan juga kita bahas di satu sesi sendiri tentang pengadaan. Distribusi transportasi, khususnya distribusi transportasi yang keluar ya, keluar artinya keluar dari perusahaan. Ya kalau yang ini kan sebenarnya distribusi transportasi masih di dalam internal logistic cycle. Nah distribusi transportasi yang keluar, yang sering kita sebut sebagai outbound, nah itu kita juga akan bahas sendiri dalam satu sesi. Nah saya masuk ke inventory, saya masuk ke inventory, jadi inventory sendiri adalah stock ya, adalah persediaan barang, atau sering kita sebut sebagai stock ya. Inventory management ya, jadi fokus pada perencanaan dan pengendalian, baik dari finished food, kemudian raw material ya, jadi bentuk-bentuknya bisa finished food, bisa raw material, bisa purchase part, jadi part-part yang dibeli, bisa work in progress, work in progress ini barang setengah jadi, dan juga boleh juga untuk retail ya, atau merchandising, jadi boleh juga inventory ini kita pakai untuk pengelolaan retail item. Nah manajemen inventory sendiri nanti akan menjawab dua macam pertanyaan ya, jadi kapan barang itu dibeli, dan berapa banyak kita itu memesan barang. Nah tujuan ini mempertimbangkan adanya perbedaan capaian pada masing-masing bagian. Nah kalau kita lihat, jadi ini adalah inventory management location ya, jadi yang pertama, ini bahwa ada barang diterima ya, jadi diterima, di sini ada raw material ya, diterima, ini bagian receiving ya, masuk ke sini, bagian receiving, kemudian material atau spare part itu masuk ke work center, nah masuk ke work center, masuk ke work center, kemudian selama diproses akan berubah menjadi work in progress atau work in process ya, kemudian masuk lagi ke work center, kemudian jadilah produk jadi ya, baru kemudian ini dikirim ya, sehingga proses yang di sini masuknya material, kita sebut sebagai inbound logistik, nah nanti pada saat keluar sampai ke customer, ini kita sebut sebagai outbound logistik. Nah ada berbagai macam alasan mengapa perusahaan itu punya inventory atau punya stok, jadi untuk menjaga independensi, independensi operasi, jadi kemandirian operasi atau operasi kemandirian produksi, sehingga kalau kita punya cukup banyak stok atau inventory, maka produksi kita itu tidak bergantung pada kedatangan barang, karena kita sudah punya inventory, gitu ya, sehingga apa, sehingga operasi itu menjadi lebih leluasa, menjadi lebih bebas, itu kata independensi. Yang kedua memenuhi demand yang bervariasi ya, demand banyak, demand sedikit, nah kita siap ya, jadi bagian operasi itu siap karena punya stok yang cukup. Juga fleksibilitas jadwal operasi, ya, jadi jadwal operasi menjadi fleksibel, jadi tidak bergantung pada kekurangan stok atau tidak bergantung pada adanya stok, sehingga kalau stok kita banyak, maka kapanpun diproduksi akan siap, gitu ya. Untuk pengaman dari variabilitas pengiriman raw material. Nah sehingga kalau kita punya stok, maka walaupun vendor atau supplier itu terlambat, maka bagian operasi tidak terganggu, gitu ya, sehingga sebagai pengaman atau safety stock. Juga kadang inventory itu diambil karena adanya diskon kuantitas. Jadi karena membeli dalam jumlah banyak itu dapat potongan harga, maka perusahaan atau bagian pembelian cenderung membeli dalam jumlah banyak, gitu ya, untuk mengambil diskon kuantitas. Kemudian juga untuk menjaga pengaruh inflasi. Nah ini yang sering kita selesai sebagai menumpuk atau menimbun ya, sehingga memiliki banyak barang, agar apa? Agar pada saat kenaikan harga, nah kita bisa menghindari itu, sehingga pada saat harga murah, nah kita membeli dalam jumlah yang banyak. Nah tujuan inventory, kita lihat, jadi ada menyediakan material yang diperlukan pada waktu yang tepat, meningkatkan pelayanan, juga membatasi investasi ya, jadi jangan sampai inventory di gudang kita itu juga terlalu banyak, itu tujuan dari inventory management. Tapi di sisi lain juga jangan sampai pelayanan kita itu menjadi terganggu, karena apa? Karena sedikitnya inventory. Nah, inventory itu di dalam sistem just in time, itu dianggap sebagai waste ya, sebagai pemburusan. Nah kenapa bisa begitu? Nah ini ada beberapa kerugian adanya inventory. Yang pertama adalah biaya tinggi, kenapa? Karena kalau inventory kita banyak, otomatis kan kita perlu biaya untuk memintain, kita perlu biaya untuk menjaga inventory itu, untuk merawat, di samping juga tentu uang kita tertanam di barang itu, di inventory itu gitu ya, sehingga tentu akan biaya kita tinggi ya, belum kalau misalnya barang yang kita simpan, itu punya life cycle yang pendek, sehingga ada biaya untuk penurunan kualitas, biaya dia sudah expire, nah itu adalah biaya-biaya yang tentunya akan ditanggung ya, kalau kita punya inventory yang banyak. Nah yang kedua adalah sulit dalam mengontrol, kemudian juga menyembunyikan masalah produksi. Kenapa yang dimaksud menyembunyikan masalah produksi adalah, kalau kita punya inventory yang banyak, nah tentu ada hal-hal yang kita sembunyikan ya, dalam pengertian bahwa, kalau misalnya ada barang yang kita terima cacat, itu nggak bakalan kelihatan kalau inventory kita itu banyak. Atau misalnya adanya keterlambatan dari vendor, mungkin masalah itu tidak menjadi masalah yang kritis, karena apa? Karena kita punya inventory yang cukup banyak. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini adalah pressure di dalam jumlah inventory, sehingga kalau kita lihat dalam slide ini, yang namanya inventory sebenarnya, manajemen inventory bisa kita baca dari satu slide ini. Bahwa di dalam jumlah inventory, di sini ada jumlah inventory, itu ada dua tekanan. Yang pertama adalah tekanan agar inventory itu lower. Nah, kalau bisa sedikit mungkin. Sedikit mungkin. Kenapa sedikit mungkin? Karena inventory tadi memunculkan investment ya, biaya ya, inventory investment, yang kedua adalah inventory holding cost. Ini biasanya oleh bagian finance, bagian manajemen ya, itu menginginkan inventory itu rendah. Nah, namun di sisi lain, ada pressure agar inventory itu tinggi, kalau bisa sebanyak mungkin. Nah, ini biasanya diminta ya, atau tekanan ini datang dari user ya, user baik orang teknik ya, orang engineering ya, user, orang maintenance, pengen bahwa, atau orang produksi gitu ya, bahwa pada saat mereka akan menggunakan, kalau bisa, barang itu selalu tersedia. Sehingga alasannya adalah karena customer service. Kadang juga cost relative to inventory ya, jadi ada low sale, kalau nggak ada inventory, kita juga bisa kehilangan penjualan. Nah, sehingga di satu sisi inventory itu pengen rendah, ya, pengen rendah. Nah, sehingga akan muncul ukuran yang namanya efisien, ya, ini adalah ukuran efisien, ya, ukuran efisien, efisiensi. Di sisi lain, inventory itu harus setinggi mungkin, ya, harus tinggi, harus banyak. Ini adalah ukuran efektivitas. Nah, efektivitas. Nah, sehingga inventory itu kemudian harus ditentukan, ada jumlah minimum, ada jumlah maksimum. Ya, jumlah maksimum inventory, itu membatasi efisiensi. Ini nanti akan menentukan jumlah maksimum. Nah, sehingga inventory itu tidak boleh banyak-banyak, harus ada batas maksimumnya. Nah, di sisi lain, jadi maksimum inventory ini nanti menjamin dia itu efisien. Di sisi lain, inventory itu harus banyak. Nah, karena inventory itu harus banyak, maka ada batas minimumnya. Minimum itu berapa sih dikurang? Nah, di sini ada namanya batas minimum. Nah, sehingga muncullah, ya, cara meminit inventory dengan namanya metode min-max, ya, min-max. Sehingga nanti jumlah inventory itu ada di sini. Ada di antara minimum dan di antara maksimum. Sehingga muncullah metode namanya min-max, ya, minimum dan maksimum. Nah, kita akan lihat bagaimana efisiensi dan efektivitas, itu kita hitung, ya. Biasanya kita sebut sebagai key PI. Ya, jadi key PI. Key PI ini, ya, key performance indicator, ini dipakai untuk menentukan apakah inventory kita itu bagus atau enggak. Dan key PI ini kadang kita atau kadang perusahaan itu punya target, ya, target key PI di dalam hal jumlah inventory. Nah, key PI yang pertama itu berkaitan dengan efisiensi. Jadi, agar inventory itu tidak banyak-banyak, atau kita sebut sebagai agar inventory itu lower. Nah, sehingga kita hitung dengan namanya efisien. Nah, key PI yang digunakan adalah turnover ratio, atau TOR, atau sering juga disebut sebagai ITO, inventory turnover. Yaitu apa? Yaitu rasio yang mengukur tingkat efisiensi pengendalian satu persediaan. Turnover ratio merupakan rasio antara jumlah nilai pemakaian material satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah nilai persediaan akhir. Ya, jadi, ITO, inventory turnover atau TOR adalah material yang keluar yang dipakai, ya, jumlah pemakaian material dibagi rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan itu biasanya dihitung persediaan awal, ditambah akhir, dibagi dua. Nah, makin tinggi TOR berarti makin efisien. Jadi, yang makin tinggi TOR berarti makin efisien. Karena apa? Karena material yang keluar dibandingkan dengan rata-rata persediaan. Jadi, material yang keluar itu lebih banyak daripada rata-rata persediaan. Nah, yang kedua adalah ukuran efektivitas. Nah, ini biasanya diukur dengan namanya service level. Yaitu rasio antara jumlah permintaan material yang dapat dipenuhi dari persediaan dengan jumlah seluruh permintaan material. Service level digunakan untuk mengukur efektivitas pengendalian satu persediaan. Makin tinggi angka service level berarti makin efektif. Jadi, biasanya service level diukur dari jumlah material yang dipenuhi dibagi dengan jumlah material yang diminta. Jadi, itu namanya service level. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari itu ya. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung itu ya. Cara menghitung itu. Ini, saya akan melihat mungkin saya akan ambil contoh. Contoh di sini bagaimana itu-itu kita hitung ya. Bagaimana itu kita hitung. Jadi, yang namanya itu atau inventory turnover. Kita lihat di sini kalau itu ya itu turnover ini. Jadi, bagaimana cara kita menghitung itu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Saya akan contohkan bagaimana cara menghitung itu. Misalkan kita punya stokat. Stokat. Stokat ya, stokat ada kartu stok. Biasanya kartu ini ada di gudang ya. Ada di gudang untuk mencatat pergerakan masuk keluar barang ya. Yang ada di gudang. Stokat ya. Ambil kartu stokat. Sebagai contoh, satu item ya. Satu item atau satu jenis material. Katakan saya ambil dalam hal ini misalnya di bulan Januari disana ya. Jadi, stokat untuk materialnya. Mati-mati. Yang mulai menghitung ini sejak tanggal 1 Januari. Jadi, tanggal 1 Januari tahun 2020 misalnya. Tahun 2020 ya. Stokat 1 Januari tahun 2020 untuk item atau materi. Untuk material. Nah, di dalam stokat sejahat sejahat. Nah, di sini ada saldo atau balans atau sisa. Nah, di dalam menghitung tentang item atau dollar. Sebenarnya nanti menghitungnya satuannya adalah dalam satuan upi atau satuan gula. Nah, sehingga ini jadi dengan contoh yang simpel ya. Yang simpel. Anggap saja bahwa sinua barang itu cuma harganya. Nah, karena kenapa bisa begitu? Karena di akhir nanti kita akan melihat, akan mempelajari bahwa kita akan menghitung persediaan. Ada Vivo, ada Livo, ada Average, ada Standard. Nah, itu nanti kita akan melihat di belakang. Karena anggap saja bahwa kita semua barang itu sama. Kalau saya membeli tanggal 1, kemudian nanti membeli tanggal 5, tanggal 10, anggap saja kebetulan. Karena nanti pembahasan tentang akutannya. Nanti akan di belakang. Nah, sebagai contoh misalnya bahwa 1 Januari 2020. Nah, kita punya saldo. Punya saldo. 1000 unit ada di belakang. Kemudian kita dapat, yang tambah ini. 10, ada yang masuk. Ada barang yang diterima di udang receiving. Yaitu berapa? Yaitu berapa? Nah, sehingga kita dapatkan saldo 1000. Kemudian ada masuk 2000. Berarti kita punya. Nah, kemudian taruh lagi. 6, 22, 20. Permintaan. Ada permintaan. Berapa? 2500. Sehingga kita punya saldo 500. Kita punya saldo 500. Nah, kemudian lanjut ya. Lanjut. Nah, sehingga ini kita janginkan. Kita masuk lagi katakan 1.000. Kita catat ada masuk 1.000. Maka kita punya saldo 1.500. Sama 10, atasnya 1.000. Ada keluar. Ada keluar berapa? Ada ternyata keluar 1.000 lagi. Sehingga di gudang ada sisa 500. Nah, begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya kita catat. Dikata misalnya sampai tanggal di 2021 tidak ada transaksi. Sehingga ini juga. Begitu ya. Jadi, sampai tanggal di 2021 ini tidak ada transaksi. Masuk tidak ada keluar. Sehingga saldo akhir adalah 500. Nah, sehingga kita akan melihat berapa itunya. Masuk 3.000. Masuk 3.000. Keluar. 3.500. Saldo 500. Nah, saya akan melihat ya. Jadi, kalau kita lihat saldo awal 1.000 ditambah masuk 3.000. Yang kita punya 4.000 ya. 4.000. Keluarnya 3.500. Pas ya. Sehingga berapa. Kita bisa menghitung ya. Kita bisa menghitung itu. Atau inventory turnover. Atau turnover ratio. Berapa itu, ya itu, itu akan sama dengan jumlah yang keluar. Yang keluar adalah 3.500. Ya, ini selama satu bulan kita menghitung. Bagi dengan saldo rata-rata. Saldo rata-rata adalah ya saldo awal. Jadi, sebenarnya ada tiga cara menghitung saldo rata-rata. Ada yang menghitung saldo rata-rata itu dari saldo awal tambah saldo akhir dibagi dua. Ada juga yang menghitung semua saldo ini, semua saldo ini, semua saldo ini, semua saldo ini kita rata-ratakan. Rata-ratakan. Tapi ada juga yang menghitung saldo ini dari, dari yang terakhir ya, dari yang, dari saldo yang akhir saja. Oke, jadi saldo rata-rata ya, saldo rata-rata. Saldo rata-rata, ini kita hitung dari saldo awal ditambah saldo akhir dibagi dua. Sehingga saya tulis di sini. Saldo rata-rata. Saldo rata-rata, ini saldo awal seribu, jangan lupa seribu, saldo akhirnya lima ratus, tambah lima ratus dibagi dua. Sehingga berapa? Seribu lima ratus dibagi dua, yaitu tujuh ratus lima puluh. Nah, sehingga itunya, tiga ribu lima ratus dibagi tujuh lima puluh. Sehingga kita lihat, hitungnya adalah tiga ribu lima ratus dibagi dengan tujuh lima puluh. Sehingga empat puluh, sehingga hitungnya tiga ribu lima ratus dibagi dengan rata-rata. Saldo rata-rata saldo awal ditambah saldo akhir dibagi dua. Sehingga ada empat puluh, nah, cara membacanya bagaimana? Sehingga itunya 4,6 kali dalam satu bulan. Artinya apa? Artinya material ini berputar sebanyak 4,6 kali dalam satu bulan. Andai kata misal ya, mungkin kalau karena ini pecah, mungkin agak sulit memahami. Misal itu ya, misal. Misal itunya itu dua, misalnya. Kalau itunya dua, artinya apa? Artinya material ini berputar atau bertransaksi rata-rata dua kali dalam satu bulan. Artinya apa? Artinya misal tuh, kalau dua maka satu Januari masuk, ya, rata-rata nanti di dua minggu atau di tanggal 15 akan diambil. 16 masuk, nanti tanggal 31. Nah, sehingga dia berputarnya dua kali. Kalau itunya itu tiga kali, ya, maka lama tinggal, akan ada istilah itu lama tinggal, ya. Ada istilah lama tinggal. Length of stay, ya. Lama tinggal akan sama dengan 30 hari dibagi dua. Andai kata misalnya itunya dua, sehingga dia akan tinggal selama 15 hari. Nah, kalau misalnya itunya itu 4,6, ya, seperti hitungan di sini, maka lama tinggalnya berapa? Lama tinggalnya berarti akan sama dengan 30, karena kita satuannya dalam bulan, ya. Dibagi 4,6. Berarti tiap 6,5 hari dia berputar. Ya, jadi, Senin masuk, ya, rata-rata nanti 6,7 atau 7 hari kemudian dia sudah diambil. Begitu seterusnya, ya, sehingga lama tinggalnya dia sekitar 6,5 hari. Nah, itu ini umumnya dihitung dalam satuan tahun. Jadi, bukan dalam satuan bulan, ya. Dalam satuan tahun. Nah, sehingga muncullah itu, ya. Jadi, ada beberapa perusahaan yang kemudian punya EPI. Nah, sebagai contoh, ya, untuk part, ya, part yang digunakan untuk maintenance. Untuk maintenance, ya, untuk maintenance, ada perusahaan yang punya standar seperti ini. Jadi, dia merupakan itu, ya, itu, dia bagi menjadi tiga. Ada yang namanya fast move, ya, fast move, fast moving, ya, material yang sebut sebagai fast moving. Kalau apa? Kalau itunya, itu lebih besar dari 2,4 kali dalam satu tahun. Ini satunya tahun, ya. Jadi, fast move, itu kalau itunya 2,4 kali dalam satu tahun. 2,4 kali itu, karena itu satunya tahun, ya. Sehingga 12 dibagi 2,4. Sehingga lama tinggal, ya, ini. Kalau material itu lama tinggalnya, kurang dari 5 bulan, maka disebut sebagai fast move. Fast moving, ya, itu yang cepat. Jadi, lagi, ini adalah contoh untuk material yang sifatnya itu spare part untuk maintenance, ya. Tentu berbeda dengan misalnya untuk retail. Kalau retail itu dia harus lebih cepat lagi, ya. Lebih cepat, jadi, dikatakan fast move kalau dalam setahun, ya, bisa berputar. Katakan misalnya 24 kali, 24 kali, 2 minggu terjual, 2 minggu terjual, 2 minggu terjual. Atau bahkan tidak hanya 24, ya, bisa juga sekitar 48. 48 itu setiap 1 minggu terjual, 1 minggu terjual. Itu kalau untuk retail, ya. Nah, balik lagi ke contoh. Jadi, ada ito yang dipakai untuk material dari spare part, itu fast move lebih dari 2,4 kali dalam 1 tahun. Atau lama tinggal kurang dari 5 bulan. Kemudian dikatakan medium moving, ya, medium move, medium moving. Kalau itonya itu antara 1 sampai 2,4. Ini berarti bahwa dia lama tinggalnya itu dari 5 bulan sampai 12 bulan atau sampai 1 tahun. Itu sebutnya medium moving. Nah, sehingga kalau ada spare part, dipilih di bulan Januari sampai bulan Agustus belum dipakai, baru dipakai. Itu namanya medium moving. Namanya medium. Itu karena apa? Itonya 1 sampai 2,4 kali dalam 1 tahun. Nah, disebut sebagai slow move. Slow move ini itu yang perbedaannya lambat. Itu kalau itonya kurang dari 1. Kurang dari 1. Kurang 1 atau lama tinggal, ya, lama tinggal antara 1 tahun sampai 2 tahun. Itu berarti dari mulai 12 dibagi 24, ya. Dibagi 24 setengah, ya. Jadi antara setengah sampai 1, itu slow moving. Ya, slow moving. Jadi kalau saya tulis di sini, kurang dari 1 itu lebih kurang dari 1 itu lebih kurangnya setengah, ya. Setengah sampai 1. Itu slow moving. Jadi, tahun beli Januari 2018, di 2019 belum dipakai. Nah, itu namanya slow moving. Nah, baru kemudian disebut sebagai dead stock. Disebut sebagai dead stock. Kalau apa? Kalau lebih dari 2 tahun, ya, ini biasanya 2 tahun sampai 5 tahun tidak dipakai. Sehingga 5 tahun itu, berarti kalau kita lihat, lama tinggalnya itu, itu dari 0, 0, jadi 0, jadi 0, dari 2 dibagi 60, ya. Jadi dari 0,2 dead stock, itu 25 tahun lama tinggal, atau itunya, itu 0,2 sampai 0,5. 0,2 itu dari mana sih? Jadi dari dari 12 dibagi 60, 12 bulan dibagi 61 tahun dibagi 60, 0,5 itu 12 dibagi 24. Jadi dari 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, sehingga tentu masing-masing industri itu punya standar yang berbeda-beda, ya. Dan masing-masing perusahaan itu punya target yang berbeda-beda untuk itunya. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam perusahaan, ya, di dalam inventory itu nanti bisa dibuat daftar, ya. Buat daftar, jadi seluruh material yang ada di dalam gudang, itu nanti bisa dilihat pergerakannya. Mana yang fast move, mana yang medium move, mana yang slow, dan mana yang desktop. Nah, biasanya yang fast move ini nanti di dalam, apa namanya, data, dalam database, yang slow move, eh, yang fast move itu dikasih warna hijau. Nah, ini warna hijau, karena dia aman, ya, aman artinya dia cepat. Untuk yang medium, nah, dia bisa dikasih kuning, ya, kuning. Nah, dikasih kuning di situ, ya. Karena apa? Karena dia sudah warning, ya. Nah, ini kuning. Kemudian untuk yang slow move, nah, dia dikasih warna merah, ya, merah. Untuk yang desktop, nah, biasanya dia dikasih warna tanam. Sehingga secara visual kita bisa melihat, begitu kita buka data inventory, nanti akan muncul, oh, material-material ini yang hijau. Oh, berarti dia aman. Ini yang kuning, warning, berarti apa? Berarti pengadaannya harus dihentikan dulu, dievaluasi dulu perencanaannya, evaluasi pemakaiannya, kemudian evaluasi planningnya. Mungkin dibeli, nggak kepakai. Nah, nanti dilihat. Kenapa? Oh, mungkin salah spek. Oh, mungkin bisa jadi main equipmentnya sudah nggak dipakai. Oh, mungkin teknologinya sudah berubah. Nah, sehingga apa? Sehingga manajemen ini dengan melihat KPI, maka orang inventory bisa melihat satu tentang kesehatan gudangnya. Jadi, gudang itu sehat apa nggak. Nah, sehingga ada beberapa perusahaan yang dia itu sudah punya standar, ya. Jadi, keseluruhan material, ya, menentukan, oke, itunya harus overall, nanti bisa dihitung per material, juga bisa dihitung secara keseluruhan. Overall harus 2,7 misalnya. Itu baru sehat. Nah, sehingga dengan indikasi ini, indikator ini, maka orang inventory itu bisa melihat tentang kesehatan dari stok yang ada. Dan yang kedua, bisa mencari cara, ya, mencari cara. Kalau mereka banyak yang dead stock, ya harus dikeluarkan, gitu ya. Sehingga tidak mengganggu kesehatan dari inventory-nya. Jadi, itu kaitan hal dengan efisiensi. Nah, kemudian saya masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah efektivitas. Nah, efektivitas itu diukur dengan namanya service level. Jadi, service level adalah perbandingan, ya. Jadi, service level itu berapa jumlah material yang dipenuhi. Kita itu menangani SL. Berapa jumlah material yang bisa dipenuhi oleh gudang. Jadi, material yang dipenuhi. Dipenuhi itu artinya pada saat user minta, material itu available, tersedia. Dibagi jumlah material yang diminta. Yang diminta. Sehingga, kalau yang diminta itu 100, yang dipenuhi 95, maka service levelnya akan sama dengan 95%. Artinya apa? Artinya ada 5% yang dia stock out atau shortage, ya, shortage. Nah, perusahaan itu punya QPI SL. Ini biasanya berkaitan dengan jenis material. Jadi, ada material-material tertentu, ya. Material tertentu yang dia sebut sebagai critical, ya, critical. Itu sudah ditentukan SL-nya. Misalnya berapa? 99,99% SL-nya. Nah, itu nanti ditentukan oleh management. Sehingga apa? Sehingga untuk material ini, maka apa? Maka tidak boleh ada stock out. Kalaupun boleh, dia 0,001. Ya, biasanya ini adalah material-material insurant, ya, yang wajib ada. Karena kalau nggak ada, maka pabrik bisa stop, ya, atau operasi bisa berhenti. Namun ada juga material-material, ya, yang tidak kritis atau non-critical, ya, artinya medium. Nah, dia bisa juga menentukan SL-nya berapa? Oke, SL-nya sekitar 95-98. Ada juga yang dia itu material-material yang sifatnya hanya consumable, misalnya. Jadi, ya, ini sangat kritis, ya, ini sangat kritis atau very critical, gitu, ya. Kemudian ini critical, ini mungkin non-critical, ya, non-critical. Nah, ini adalah non-critical, ya, tidak kritis, ya. Non-critical, misalnya, ya, itu apa, ya, material-material consumable, ya, office supply, kitchen supply. Mungkin berapa, ya, misalnya bisa 65 persen, ya, ini nanti ditunjukkan oleh manajemen. Jadi, ya, nah, itu adalah service level. Nah, sehingga apa, sehingga kita nanti akan melihat, akan membahas tentang service level ini pada saat kita membahas tentang ABC. Karena apa? Karena disitulah nanti, ya, kita akan membagi. Jadi, kalau material itu masuk kategori A, nah, dia masuk dalam very critical. Maka service level-nya sekian. Kalau B, sekian. Kalau C, sekian. Nah, baik, ya, jadi sampai di sini. Pembahasan kita sudah selesai untuk sesi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan, ya, sedikit saya resume. Jadi, pendahuluan, ya, introduction to inventory management. Tentang logistic cycle, kemudian pengertian inventory, kemudian tujuan inventory, kemudian pressure dalam inventory. Sehingga filosofi utama kenapa kemudian berlaku manajemen min-max, kita paham maksimum itu membatasi agar inventory jangan terlalu banyak. Maka harus kita kasih batas atas, minimum membatasi agar inventory jangan terlalu sedikit. Dua-duanya kita ukur dengan KPI efisiensi dan efektivitas. Nah, sehingga kemudian munculah metode namanya min-max yang nanti di akhir akan kita hitung, ya, bagaimana cara kita mengendalikan material dengan prinsip min-max. Nah, baru kemudian kita masuk bagaimana cara mengukur, ya, key performa indikator dengan itu, ya, untuk efisien dan dengan service level untuk efektif. Baik, saya kira itu untuk sesi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.